Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Oke bunda, hari ini tuh aku mau lanjut lagi untuk makeover ruang tv ku ya bunda Ya walaupun detil, tapi kalau kitanya rajin, insya Allah bakal jadi cantik dan juga bagus Karena di ruangan tersebut dindingnya banyak yang jebol-jebol sedikit Jadi mau aku tembel ya bunda Jangan salvok, ini tuh bukan tepung terigu, tapi ini tuh semen putih Maklum ya bun, bangunan tua, jadi banyak dinding yang udah pada rompol seperti ini Nah ini tuh aku bersih-bersihin dulu, aku buang-buangin bekas-bekas semen yang dulu Kemudian aku tembel deh pake semen putih Lumayan lah ya, supaya nanti kalau dipasangin wallpaper disini tuh bisa lebih rapi Ini sengaja aku pakein semen putih ya bun, supaya nanti kalau pasang wallpaper itu gak perlu dicat lagi Nah bagian atas ini juga mau aku tampelin pake semen putih Supaya lebih rapi dan juga supaya gak meruluk seperti ini Pintu ini tuh pintu renovasi ya bunda, jadi bukan bawaannya bangunan dulu Nah waktu itu tuh aku bikin pintu yang geser gitu ya bunda Pas dipaku-paku ternyata jebol seperti ini Ini aku juga dibantuin sama pak suami ya bunda Soalnya dari kemarin itu kan aku suruh dia kan coba ditembelin yang bolong-bolong Tapi ya gitu namanya juga laki-laki Harus perempuan dulu yang mengaduk-ngaduk barulah dia ikut andil Yeay jadi lumayan lah ya bun ya Walaupun gak terlalu rapi Nah sebelah sininya juga aku semen-semen Nah bun ini tuh ceritanya hari berikutnya gitu ya Karena memang aku tuh mengerjakannya sedikit demi sedikit ya bunda Soalnya mengingat waktuku setiap harinya itu full, sibuk, harus berbersih dan juga masak Bikin konten, ngedubbing, jadi waktunya itu memang benar-benar habis di dapur Makanya kalau aku renov-renov seperti ini tuh pelan-pelan ya bun Karena memang aku mengerjakannya itu cuma berdua sama pak suami Nah ini tuh suamiku lagi berusaha untuk membuka rak-rakan ini ya bun Jadi dulu disini itu ada rak warna biru Mungkin bunda juga masih ingat Lumayan susah juga ya, lumayan keras Karena kalau gak hati-hati nanti bisa bikin dindingnya jebol Nah ini juga langsung aku tambalin lagi pake semen putih ya bun Supaya bekas paku-pakunya itu tertutup Ya walaupun nanti setelah dipasang wallpaper Pasti dipasangin paku lagi gak apa-apa lah ya Yang penting mah nanti itu gak nerawang gitu bun Jadi gak ada bulet-buletan bolong-bolong bekas paku Nah ini Alhamdulillah udah beres Kemudian aku sapu-sapu dulu dan aku pel Supaya disini bersih aja ya bunda ya Soalnya gak enak juga kalau mau pasang wallpaper Tapi lantainya itu dalam keadaan kotor Jadi dibersihkan dulu supaya betah aja nginjaknya Nah untuk dinding sebelah sini Aku putuskan untuk memakai warna pink ya bunda Soalnya kan yang disebelah belakang sama sebelah kanan itu udah warna putih Nah disini mau aku pakein warna pink Supaya lebih terang aja Supaya lebih cantik nanti kalau kelihatan dari arah dapur Kalau pasang wallpaper di bagian atas memang itu tugasnya suami aku ya bunda ya Jadi kita itu sudah seperti sepaket gitu loh Kalau pasang wallpaper kita itu udah tau bagian masing-masing Karena ya bun dari awal kita pasang wallpaper Seluruh rumah gak ada campur tangan orang lain Bener-bener murni dikerjakan berdua Jadi kita itu sudah punya cara tersendiri Bagaimana cara pasang wallpaper Supaya gak kusut, supaya gak nempel-nempel Supaya gak menceng-menceng Nah ini aku cutternya di tengah-tengah ya bun Jadi aku tuh lupa Sebenernya di bawahnya itu mau aku pasangin wallpaper 3D Eh yang sebelah sana tadi malah kelabasan Yaudah deh gak apa-apa Lagian ini aku beli wallpapernya juga 2 gulung Insya Allah cukup Nah ini aku buka gulungan wallpaper yang kedua ya bun Ini tuh warnanya pink Tapi gak terlalu terang juga Pokoknya aku suka banget sama wallpaper ini Cuman memang kekurangannya Wallpaper ini tuh cenderung tipis gitu ya bunda ya Jadi kalau gak hati-hati bisa cepet robek Ya wajarlah tipis Harganya juga tipis bun Cuman Rp29.000 Di luar tipis aku tuh suka banget sama motifnya Kelihatannya polos Tapi sebenernya ada corak-coraknya gitu ya bun Warnanya kalem dan motifnya gak norak sama sekali Jadi bikin ruangan itu tampak elegan dan juga lebih bersih Nah jarang-jarang ya bunda ya yang pake wallpaper seperti ini Kebanyakan sih yang pake wallpaper itu suka ada coraknya gitu bun Kayak aku dulu Norak-norak gimana gitu Nah bunda ini lanjut aku mau pasang wallpaper 3D-nya ya Motifnya aku pilih yang kotak-kotak Aku beli satu lembar kayak gini Sekitar Rp9.000 Pokoknya aku pilih motif yang jarang dipake orang ya bun Supaya gak kembaran Oh iya bun Kalau pasang wallpaper 3D seperti ini Harus hati-hati ya Jangan sampai salah tempel Karena kalau udah nempel di tembok Ya ampun bunda gak bisa dibuka lagi Kalau pun bisa dibuka Wallpapernya itu bakalan rusak Nempel-nempel gitu ya bun Soalnya ini tuh bahannya dari gabus Nah sekarang aku lanjut untuk pasang list wallpapernya Di sebelah kiri kanannya itu Aku gunting mencos seperti ini Mencos apa sih namanya ya Pokoknya mah medeng-medeng ya bunda Supaya nanti itu berbentuk seperti bingkai Dulu awal pasang wallpaper Aku tuh suka guntingnya polosan gitu ya bun Cuman ada yang komen Katanya lebih bagus kalau dimotif seperti bingkai Dan setelah aku coba Eh ternyata beneran bagus Terima kasih ya buat yang komen Tapi aku lupa namanya siapa Oh iya bun disini juga Aku mau sapa-sapa temen aku ya Yang namanya itu Basarkerta Dan juga Bunda Nurhayati Terima kasih banyak ya bun Sudah selalu setia komen Di setiap konten terbaru aku Pokoknya yang namanya Bunda Basarkerta itu ya Yang nama akunnya itu Selalu komen di setiap konten aku Cuman memang gak pernah aku sapa Maaf ya bunda ya Jadi aku tuh selalu minta persetujuan dulu Maksudnya kalau misalkan memang pengen disapa Kalau ada yang komen pengen disapa Baru aku sapa Kalau enggak Enggak ya bunda ya Soalnya kadang-kadang ada juga orang yang gak mau disapa Seperti contohnya temenku yang kemarin Ngasih gula merah itu ya Jadi dia itu gak mau disebutin namanya gitu loh bun Makanya aku juga Apa ya Agak-agak malu gitu Kalau mesti nyebutin Jadi aku minta persetujuannya dulu Gitu ya bunda ya Terima kasih banyak Tapi yang udah selalu ngedukung aku Pokoknya I love you Oke masih lanjut ke videonya ya bunda Ini aku masih ukir-ukir bingkainya Supaya berbentuk seperti bingkai foto Ternyata dipakein list seperti ini Hasilnya memang bener-bener bagus Dan juga cantik ya bun Ya walaupun budgetnya minimalis Tapi hasilnya dong Jangan diragukan lagi Dan sedikit informasi ya bun Kalau bunda pengen samaan wallpapernya Seperti punya aku Ataupun barang-barang yang ada di rumah aku Di dapur aku Linknya itu selalu aku simpan di deskripsi Nah kalau misalkan bunda kurang paham Deskripsi itu apa Deskripsi itu dimana Tinggal komen aja ya bun Insya Allah aku kasih linknya Dan aku juga mau minta maaf ya bunda Mungkin videonya itu cuman segini doang Insya Allah ke depannya Kalau aku ada rejeki Pasti bakal aku lanjutkan lagi Untuk makeover-makeover ruangan yang lainnya Jadi di kepala aku itu masih banyak banget Rencana-rencana yang belum terkabulkan Tapi nanti ya bunda sabar Karena aku lebih mendahulukan kebutuhan dapur Dan juga anak-anak ya bunda Namanya ngerenov rumah itu gak bakal pernah ada beresnya Gak bakal berhenti Ya kan Udah dibolak-balik Udah dipingin Diputih Dibiru Diapain lagi Pokoknya kalau kita mau Bagaimanapun pasti bisa Nah kita juga harus mengukur ya bunda Yang mana lebih butuh Dan yang mana yang gak perlu Harus bisa menyeimbangi Insya Allah Nanti bakal ada part-part selanjutnya ya bunda Aku juga lagi ngumpul-ngumpulin uang Karena aku mau beli hiasan dinding Alhamdulillah ini sudah selesai Itu juga masih ada yang ombong Tapi gak apa-apa lah ya bund Soalnya ketutupan juga sama kursi Langsung aja aku sapu Dan aku pel pakai kanebo Supaya debu-debunya itu pada minggat Dan untuk kertas stikernya Langsung aku bakar ya bunda Supaya sampahnya gak menumpuk Dan ini dia hasilnya setelah direnovasi Lebih luas dan juga lebih bersih Terima kasih sudah menonton Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh